Anggaran pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara membengkak ke angka Rp60 miliar. Biaya sirkuit Formula E itu lebih besar, Rp10 miliar, dari harga perkiraan sendiri atau nilai kontrak pada saat proyek sirkuit Formula E dilelang, yakni Rp50,15 miliar. Penanggung jawab proyek sirkuit Formula E, Ari Wibowo mengungkapkan pemegakan biaya itu karena sejumlah faktor yang tidak terhitung dalam anggaran awal. Salah satunya seperti pengerasan tanah yang ternyata menelan anggaran lebih besar, sebab beberapa sudut trek dulunya merupakan lahan bekas pembuangan lumpur. Dia menjelaskan selama pengerjaan ada beberapa hal yang ternyata membutuhkan waktu dan fokus yang lebih besar. Adapun, progres pembangunan trek ajang balap mobil itu saat ini mencapai 52% dan diperkirakan, selesai pada awal April 2022. Jadwal selesainya pembangunan sirkuit tersebut MOLOR dari target awal, yakni akhir Maret 2022. Sebagai informasi tambahan, sirkuit Formula E ini bakal berbentuk kuda lumping dengan panjang lintasan 2,4 km dan lebar 16 m. Kemudian panjang trek lurus sepanjang 600 m, terdapat 18 jumlah tikungan dan arah lintasan searah jarum jam.